Mari Elka Pangestu ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan Bank Dunia. Jawatan ini resmi berlaku per 1 Maret 2020. Melalui siaran pers, Bank Dunia menyebut penunjukkan Mari Pangestu karena pengalamannya sebagai seorang ekonom, peneliti dan kepemimpinannya saat ini menjadi seorang menteri. Mari Pangestu pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2004 hingga 2011 dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari 2011 hingga Oktober 2014. Mari Pangestu menjadi perempuan kedua Indonesia yang menjawab Direktur Pelaksana Bank Dunia setelah Sri Mulyani. Di saat yang sama, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini di angka 2,5 persen, yang artinya ada kenaikan dibanding tahun 2019 di angka 2,4 persen. Proyeksi itu muncul dari akumulasi ramalan kondisi ekonomi negara maju yang diperkirakan akan turun jadi 1,4 persen tahun ini. Namun negara berkembang justru meningkat pertumbuhannya menjadi 4,1 persen.